Halo semuanya, selamat pagi dan kita ketemu lagi di materi yang berjudul Kehidupan Prasejarah di Indonesia Bab ini adalah bab ke-9 di mana kita akan bahas mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang Indonesia Kapan dan dari mana nenek moyang bangsa Indonesia itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena keberadaan kita di Indonesia saat ini perlu kita ketahui Jadi awal keberadaan manusia di Indonesia menjadi zaman prasejarah yang mempunyai beberapa pendapat berbeda-beda bagi para ahli Nah, berbagai pendapat yang bermunculan mengeluarkan argumen, yaitu para ahli mengeluarkan argumen disertai alasan yang kuat Dan salah satu pendapat sejarawan yang nampaknya memiliki bukti dari pemikiran dan penelitiannya adalah von Heingeldern Di mana sejarawan asal Belanda itu menyatakan bahwa nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Asia Tenggara Yaitu Indochina atau Yunan Dan diduga datang dalam dua gelombang migrasi besar Yang diperkirakan muncul atau terjadi sekitar 5000 sampai 2000 sebelum masehi Nah, pendapat von Heingeldern itu di latar belakangnya dari penemuan-penemuan banyaknya peralatan manusia purba masa lampau Yang berupa batu beliu berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi Dan peralatan manusia purba ini sama persis seperti peralatan manusia purba di wilayah Asia lainnya Seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja Terutama di sekitar wilayah Yunan Nah, pendapat von Heingeldern juga didukung oleh hasil penelitian Dr. Harkern di tahun 1899 Di mana dia membahas seputar 113 bahasa daerah di Indonesia Nah, dari penelitian itu Dr. Harkern menyimpulkan bahwa Kesemua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber dari satu rumpun bahasa Dan rumpun bahasa itu dinamai bahasa Austronesia Nah, untuk nenek moyang Indonesia itu berasal dari bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua Jadi, nenek moyang Indonesia berasal itu merupakan orang Austronesia Yang tiba di Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum masehi Dan bangsa ini memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalan Yaitu jalan barat dari Semenanjung Malaka ke Sumatera Dan selanjutnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia Dan jalan timur dari Semenanjung Malaka ke Filipina dan Minahasa Serta selanjutnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia Nah, bangsa Proto-Melayu itu dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju Dibandingkan manusia purba pada umumnya Ini dibuktikan dengan penemuan kebudayaan Neolitikum atau Batu Munda Dimana hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah bagus dan sudah dihaluskan Kapak persegi itu merupakan hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu yang masuk ke Indonesia melalui jalan barat Dan kapak lonjong itu hasil kebudayaan bangsa Proto-Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui jalan timur Untuk kapak persegi itu banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat Seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara Sedangkan kalau kapak lonjong banyak ditemukannya Dan bahkan masih dipakai hingga sekarang itu Di antaranya adalah suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua Ini keturunannya Nah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Indonesia pada gelombang kedatangan kedua Yaitu pada tahun 400-300 sebelum masehi Adalah bangsa Deutro-Melayu atau Melayu Muda Jadi bangsa Deutro-Melayu datang ke Indonesia melalui jalur barat Dimana mereka menempuh Yunan atau Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya tiba di Indonesia Nah kebudayaan bangsa Deutro-Melayu itu lebih maju dibandingkan kebudayaan bangsa Proto-Melayu Dan mereka sudah berhasil membuat barang-barang dari purunggu dan besi Bahkan beberapa diantaranya seperti kapak serpatu, kapak corong, dan nekara Serta menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan punden berundak-undak Dan suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan suku Bugis Nah untuk materi ke bab 9 ini yang berjudul Asal-Lusul dan Persebaran Nenek Moyang Indonesia cukup sampai sini saja Dan itu sekaligus mengakhiri materi kehidupan prasejarah di Indonesia Terima kasih telah sudah stay tune sampai sekarang, semoga ilmunya bermanfaat Jangan lupa untuk klik like dan share video-video yang kalian tonton dari channel Anakademi Indonesia Dan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ketik Dan kita akan ketemu di materi-materi selanjutnya, oke? Goodbye